7 Amalan Penerang Di Dalam Kubur Sodakoh Jariyah Memberikan sodakoh atau amal yang terus-menerus memberikan manfaat bagi orang lain, seperti membangun masjid, sumur air bersih, atau sekolah, keutamaan amalan diyakini dapat memberikan penerangan di alam kubur. Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran dan mengirimkan pahala bacaan tersebut kepada arwah yang telah meninggal, dalam keyakinan Islam, membaca Al-Quran dapat memberikan cahaya dan keberkahan di alam kubur. Solat Jenajah Melakukan solat jenajah bagi orang yang meninggal sebagai bentuk doa dan penghormatan terakhir. Solat Jenajah adalah salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu arwah dan memberikan penerangan di alam kubur. Sedekah Atas Nama Orang Yang Meninggal Memberikan sedekah atas nama orang yang telah meninggal, sedekah tersebut dapat berupa bantuan kepada fakir miskin, pemberian makanan kepada orang yang membutuhkan, atau sumbangan kepada lembaga amal yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Doa dan Istiqbar Mengirimkan doa dan istiqbar kepada orang yang telah meninggal, doa dan istiqbar dapat membantu arwah dalam mendapatkan ampunan dan ketenangan di alam kubur. Membantu serana publik yang bermanfaat. Membangun serana publik seperti jalan, jembatan, atau tempat ibadah yang bermanfaat bagi masyarakat, Keutamaan amalan ini diakini dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan memberikan penerangan di alam kubur. Mendoakan Orang Yang Meninggal Rutin mendoakan orang yang telah meninggal, memohonkan ampun, ketenangan, dan keberkahan bagi mereka. Doa dapat memberikan kenyamanan dan penerangan di alam kubur.